Masa sih setting channel lewat Studio Beta lebih gampang? Hai, nama saya Trisa, panggil aja Cici Risa. Selamat datang di channel yang membahas seputar tips untuk YouTuber pemula. Karena saya juga pemula. Masa pemula ngajarin pemula? Ah, nyimak aja deh ya. Makanya subscribe kan, nyalakan loncengnya dulu. Jadi, YouTube itu udah punya fitur baru namanya Studio Beta. Dan Studio Beta ini diharapkan bisa membantu kita dalam mengembangkan channel. Kreator studio nanti juga akan dihentikan penggunaannya. Jadi, mau nggak mau kita harus membiasakan diri dengan Studio Beta ini. Di video sebelumnya, saya membahas cara membuat akun YouTube. Nah, di video ini saya akan bahas cara setting channel. Tanpa basa-basi busuk, yuk kita bahas. Kita ke browser, saya pakai Chrome ya. Ini bisa dilakukan lewat HP atau laptop. Di kolom situs ini, tulis studio.youtube.com Dan munculnya seperti ini. Kita klik tiga titik ini, lalu ubah ke versi desktop. Nah, akan muncul seperti ini. Karena tulisan gambar di sebelah kiri ini tidak terbaca, kita klik tiga garis ini untuk menampilkan tulisan dari logo-logo tadi. Di bagian bawah ini, pilih settings. Untuk general, pilih kurs Indonesia rupiah. Ini kurs yang akan terlihat di laporan analitik nanti ya. Daripada kita bingung mengalihkan kurs dolar ke rupiah, mending langsung ubah dari sini aja. Selanjutnya, di bagian channel, ini ada keywords atau kata kunci dari channel kita. Misalnya, saya ingin membuat channel mengenai digital art. Jadi, saya masukkan beberapa kata kunci seputar digital art. Digital painting. Sudah. Dan pilih country atau negara. Ingat ya, ini bukan negara target penonton kita. Kan lucu kalau misalnya kita pengen penonton dari Amerika, kita set ke negara Amerika. Terus, kalau pengen penonton dari Jepang, kita set ke negara Jepang. Bukan seperti itu ya. Tapi, setelan negara ini untuk dievaluasi kelayakan mengikuti YPP atau program partner YouTube. Selanjutnya, di tab advance. Ini fungsinya untuk menyembunyikan jumlah subscriber kita. Saran saya sih, diaktifkan aja. Supaya subscriber kita bisa mengikuti perjalanan kita dari 0 subscriber sampai 1.000, 10.000. Menurut saya, ini bisa memberikan suatu kedekatan personal sih dengan subscriber kita. Tapi ya, balik lagi ke diri masing-masing. Beberapa orang berpendapat, Kalau subscriber sedikit, nggak ada yang mau subscribe, ci. Selanjutnya, di tab branding. Ya, sesuai namanya lah ya, branding. Ini fungsinya memberikan watermark ke semua video kita. Dan menariknya lagi, kalau ditonton lewat laptop, watermark ini bisa diklik untuk membuat orang subscribe ke channel kita. Our Nauta Turban Headband is finished! Ukurannya sekitar 150x150 piksel, dan tidak lebih dari 1 MB. Selanjutnya, ada upload defaults. Ini gunanya untuk menulis judul, deskripsi, dan tag yang sudah disiapkan terlebih dahulu saat kita ingin mengupload video. Menurut saya pribadi, bagian judul ini dikosongkan aja, karena setiap video kita itu berbeda-beda judulnya. Selanjutnya, di bagian deskripsi, pernah nggak lihat deskripsi salah satu channel yang menuliskan misalnya, follow sosial media aku, bla bla bla, yang ada di setiap videonya. Nah, itu ditulis di sini, supaya setiap kita mengupload video, nggak perlu lagi nulis ulang. Misalnya, saya tulis follow sosial media aku, kemudian masukkan link dari sosial media kita. Jadi, setiap kita upload video, akan tertulis di bagian deskripsi. Jadi, nggak perlu lagi nulis ulang. Lalu, untuk settingan ini, saya sarankan set private atau privasi ya, karena setiap kita upload video itu harus di setting ini itu sebelum dipublikasikan. Di bagian ekstras atau tambahan, saya sarankan dikosongin juga, karena kata kunci di setiap video kita itu kemungkinan besar berbeda-beda. Kalau memang mau menggunakan beberapa kata kunci yang sama di setiap video, silakan diisi. Di tab advance atau lanjutan, ini penting ya. Saya pilih lisensi YouTube standar. Ini artinya kita memberikan hak ke YouTube bahwa video kita hanya dapat diakses dari YouTube untuk tujuan ditonton dan tidak boleh direproduksi atau didistribusikan dalam bentuk lain apapun tanpa persetujuan kita. Misalnya disiarkan di TV, itu nggak boleh sih sebenarnya. Kalau creative comments, ini artinya kita memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakan video kita, misalnya di-edit sedemikian rupa, terus di-upload ulang. Video language ini pilih sesuai bahasa yang digunakan di video. Sebenarnya fitur ini sangat berguna untuk bahasa-bahasa yang subtitlenya itu dihasilkan secara otomatis, atau istilahnya auto-generated. Artinya saat kita ngomong apa, subtitlenya bakal otomatis tersedia. Saat ini subtitlenya otomatis tersedia dalam bahasa Inggris, Belanda, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Korea, Portugis, Rusia, dan Spanyol. Sayang banget ya bahasa Indonesia belum termasuk, kalau ada kan asik ya. Kemudian kontribusi komunitas, ini saya sarankan untuk diaktifkan aja, ini memberikan akses kepada penonton untuk menerjemahkan atau menuliskan subtitle ke video-video kita. Centang tampilkan semua komentar, kategori ini disesuaikan aja dengan tipe video kita. Sertifikasi teks, ini biasanya nggak saya setel, ini peraturan dari pemerintah Amerika ya. Kemudian yang paling bawah ini, perlihatkan aja rating video kita kepada penonton. Artinya penonton bisa melihat berapa orang yang nge-like video kita dan berapa orang yang nge-dislike video kita. Selanjutnya di tab komunitas, bisa pilih moderator untuk channel kita. Moderator ini tugasnya untuk moderasi komentar-komentar yang masuk ke channel kita, baik di komunitas, video, ataupun saat kita live. Contoh, saya adalah moderator di channel DanJesi. Saya bisa menghapus komentar-komentar yang ada di channel beliau, jadi saya bisa menjadi komentator pertama di video beliau. Caranya adalah dengan menghapus semua komentar yang ada di video beliau, kemudian saya komen first, pertama. Hahaha, eh, bercanda ya bang? Ampun! Approve user ini artinya setiap komen yang ditulis oleh user yang kita pilih, itu akan langsung dipublikasikan. Hidden user ini untuk menyembunyikan orang-orang dari channel kita. Misalnya kalau di Rasa ada orang yang suka ngejelekin kita, istilahnya haters, setiap kita upload dia duluan yang komen. Bisa di copy aja link channel dia ke sini. Jadi, apapun yang dia tulis gak akan muncul di kolom komentar. Ini yang menarik nih, kita bisa memblokir kata-kata yang tidak diinginkan. Misalnya saya blok kata-kata, jelek, gurih, subscribe, merah, padam. Ini semua dipisah dengan tanda koma ya. Jadi, semua komentar yang mengandung salah satu dari kata-kata ini, akan otomatis ditahan untuk ditinjau. Ini adalah contoh-contoh komentar yang ditahan di channel Anjirisa. Blok links ini dicentang aja, untuk mengurangi spam yang ada di kolom komentar. Banyak banget orang-orang yang suka nge-spam. Gak cuma dari Indonesia ya. Di bagian default, ini juga udah oke. Setelah selesai semua, klik simpan. Fitur setting lainnya ini belum sempurna ya. Dari HP saya belum bisa diklik, tapi kalau dari laptop, kita akan diarahkan ke halaman informasi akun. Oke, itu tadi cara setting channel dengan Studio Beta. Dan mau gak mau, kita harus membiasakan diri dengan Studio Beta ini. Bikin akun udah, setting channel udah, selanjutnya saya akan bahas cara mengganti foto profil. Makanya subscribe dan bunyikan loncengnya. Semoga mudah dimengerti. Apabila ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Akan saya jawab sebisa mungkin. See you! Kemudian yang paling bawah ini, perlihatkan aja rating video kita kepada penonton. Artinya, terima kasih telah menonton!